Intro Assalamualaikum Wr. Wb Salam cindikia Warta Lendiklat kembali hadir di hadapan anda Pada edisi minggu keempat bulan Desember 2019 Bersama saya Ida Bagus Dulkifli dan rekan saya Wahini Permatasari Rekan Yuni Pada edisi kali ini informasi apa saja yang kita sajikan Untuk pemirsa Lendiklat TV Informasi pertama adalah kegiatan revolusi mental Bagi anggota Polri tahun ajaran 2019 Rabu 18 Desember 2019 Bertempat di gedung Aula Widia Warapsari Kalimdikat Polri Komjen Pol Dr. Andes Arif Sulustianto MSI Memimpin acara sarasehan revolusi mental Bagi anggota Polri Acara ini dihadiri oleh Wakal Lendiklat Polri Para Kepala Biro Dan Kabak Di lingkungan Lendiklat Polri Peserta pelatihan sebanyak 60 orang Terdiri dari lulusan Sespim Tipori Sesko TNI Diklat Pim Tingkat 1 Dan Sespimen Polri Dalam arahannya Kalimdikat Polri menyampaikan revolusi mental Tidak cukup dengan hanya pelatihan saja Tetapi revolusi mental itu harus dimulai dari pemimpinnya Kita beralih dengan kegiatan berikutnya Yakni pelatihan presenter dan jurnalistik Di IT Center Lendiklat Polri Jumat 20 Desember 2019 Staf Bug Infotech Biljian Bang Lendiklat Polri Melaksanakan pelatihan presenter dan jurnalistik Bertempat di Smart Room IT Center Lendiklat Polri Kegiatan dibuka oleh Kasubag Tech Bug Infotech AKBP Teddy Mukmin Artono Esika Dengan mengundang naruh sumber Dari dosen London School of Public Relations Dr. Sri Ulya Dan Britka Nugroho Setiawan Esa Dari Satlantas Pores Metro Bekasi Kota Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan Kualitas sumber daya manusia Staf Bug Infotech Agar lebih profesional dalam menjalankan tugas Informasi terakhir adalah upacara bendera Peringatan Hari Ibu ke-91 Tahun 2019 Yang dilaksanakan di lapangan spolwan Lendiklat Polri Jakarta 23 Desember 2019 Seluruh personel Lendiklat Polri dan spolwan Melaksanakan upacara peringatan Hari Ibu Di lapangan Widya Warap Sari Dengan Inspektur Upacara Brigjian Pol Ida Utari Purnama Sari S.A.P.M.A Dengan tema Perempuan Berdaya Indonesia Maju Inspektur Upacara membacakan sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Beliau menyampaikan hakikat peringatan Hari Ibu setiap tahunnya adalah mengingat seluruh rakyat Indonesia Terutama generasi muda akan arti dan makna Hari Ibu sebagai momen kebangkitan bangsa Penggalan rasa persatuan dan kesatuan Serta gerak perjuangan perempuan yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia Beliau juga mengajak semua perempuan untuk maju Mampu menjadi sosok yang mandiri, kreatif, inovatif, percaya diri, dan tentunya akan bersama laki-laki menjadi kekuatan besar yang memastikan terujudnya SDM unggul dan berdaya saing menuju Indonesia Maju Demikian wartal yang dikelat hari ini, saya Hidapakus Dulkifli Dan saya Wahini Permatasari, pamit unur diri Sampai jumpa dan salam cindik ya Terima kasih telah menonton